Halo, kembali lagi di Boss ET Channel. Thanks for clicking this video. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas bagaimana cara membatalkan email yang terkirim pada Gmail. Cuma hal ini bisa dilakukan kalau misalkan settingannya sudah di-setup terlebih dahulu. Oke, sekarang langsung aja buka Gmail-nya. Ini tampilan Gmail di desktop, ataupun di browser, di laptop yang kalian gunakan. Terus, klik menu setelan di sini, akan muncul panel di sebelah kanan untuk tampilan Gmail saat ini kayak gini ya. Terus, klik aja lihat semua setelan kalau pakai bahasa Indonesia, ada di bagian sini. Oke, nah di sini kalian bisa lihat ada banyak menu. Di menu umum, by default-nya, ketika kalian klik setelan atau setting, akan dilalikan ke sini. Terus, ada bagian urungkan pengiriman. Nah, di bagian urungkan pengiriman, di sini ada periode pembatalan pengirimannya berapa detik. Nah, kalian bisa pilih di sini. Maksimal ada 30 detik ya, dan paling sedikit ada 5 detik. Kalian bisa pilih aja di sini mau berapa detik, misalkan 2, 30, dan sebagainya. 30, dan sebagainya. Seperti itu. Nah, settingan ini berlaku di Gmail lewat desktop ya. Jadi, tampilannya memang belum tersedia nih untuk urungkan pengiriman di aplikasi Gmail, gitu loh, di smartphone. Cuma, nantinya di smartphone pun bisa kalian gunakan fitur ini. Contoh, di sini saya udah aktifkan urungkan pengirimannya 30 detik. Maka nanti ketika di Gmail pun, kalian mengirim email bisa kalian batalkan, gitu. Tapi, untuk setupnya itu ada di sini, di desktop, di browser laptop yang kalian gunakan, gitu ya. Nah, kalau misalkan udah pilih ini, jangan lupa disimpan, klik save. Scroll aja ke paling bawah, di sini ada tombol simpan perubahan. Kalau memang kalian udah melakukan perubahan tadi, di sini pasti nyala, tinggal di klik aja untuk nge-save. Nah, setelah di-save, berarti setiap kali kalian mengirim email, sekarang gitu, akan muncul nanti pilihan urungkan pengiriman. Jadi, misalkan kalian nggak sengaja kekirim, bisa langsung di-cancel. Baik di desktop maupun di aplikasi HP nantinya, gitu ya. Setelah kalian berhasil setup di sini. Sekarang kita contohkan kirim email baru. Oke, di sini contohnya saya mau bikin, mau kirim email baru, misalkan, Halo, ini, ini tes saja. Oke, ini kalian perhatikan. Di sini kita klik kirim. Nah, di bagian bawah sini ada pilihannya nih, urungkan, lihat pesan, atau di-close. Nah, ketika diurungkan, berarti pesan yang tadi, itu akan kebuka. Terus, kalian akan dilarikan ke draft juga, kalau memang kalian lagi tidak membuka email tweet tersebut, gitu. Nah, di email draftnya berisi satu email yang tadi diurungkan. Jadi, yang tadi harusnya masuk ke send, atau ke outbox, gitu ya. Nah, jadi masuk ke draft, dan dibatalkan pengirimannya. Email yang tadi kalian setup sebagai penerima, itu nggak bakal terima email kalian. Kayak gitu. Nah, di smartphone juga bisa kalian lakukan itu kok, selama sudah di setup di desktopnya seperti ini. Nah, tambahan untuk pengguna aplikasi Gmail, misalkan kalian memang sering ngebuka aplikasi Gmail di, eh, mau ngebuka Gmail di aplikasi HP, untuk menjaga salah kirim, sebetulnya kalian bisa aktifkan dulu, sebelumnya kalian bisa aktifkan dulu namanya konfirmasi pengiriman. Jadi, membuka aplikasi Gmail-nya, terus di bagian menu di sini, pilih settings, terus pilih general settings, nah, di bagian sini bisa scroll aja ke paling bawah, di bagian bawahnya ada action confirmation, ini kalau pakai bahasa Inggris ya, kalian bisa pilih confirm before sending, di centang. Artinya, nanti ketika kalian mengirimkan email lewat aplikasi Gmail, ini, eh, maka sebelum langsung mengirim, gitu ya, itu bakal muncul pop-up dulu, di aplikasinya. Nah, pop-up itu nanti berisi apakah udah yakin ingin mengirim pesan ini, di situ sih. Jadi, kalau nggak sengaja keklik kirim, itu bisa di cancel di bagian situ, di pop-up-nya. Kayak gitu sih. Nah, sekarang kita coba ya. Oke, di sini kita coba, ini tes aja. Oke, sekarang kita klik kirim. Nah, akan muncul pop-up di sini nih, send this message, gitu, jadi supaya menghindari lah ketidak sengajaan, misalkan kalian entah gimana, jadi nggak sengaja klik tombol kirim kan, padahal pesannya belum selesai, misalkan, atau emailnya, atau bahkan subjectnya juga belum selesai. Nah, itu bisa dihindari di bagian sini, tinggal cancel. Atau kalau misalkan udah berhasil kirim, kita klik OK. Nah, di bagian bawah sini ada send, undo. Di sini tinggal diklik aja, nanti bakal balik lagi. Itu kalau pakai bahasa Inggris ya, atau istilahnya batalkan, di bagian bawahnya tadi. Maka emailnya tidak akan dikirimkan ke penerima. Ini sama kayak di desktop barusan sih. Nah, kira-kira seperti itu, untuk yang di mobilenya. Jadi, make sure kalian buka dulu di laptop atau di desktop ya, buat settingan pertama kalinya. Mau berapa detik, gitu, untuk kurungkan pengiriman. Oke, itu aja sih videonya, cukup mudah ya. Kalau misalkan video ini bermanfaat, jangan lupa di like, di share, di subscribe juga nih, supaya sepangat bikin video-video kayak gini, dan thanks for watching. sub indo by broth3rmax